Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman, kabar baik buat Anda, saya akan memberikan dan mempersembahkan buat Anda setiap pagi, yaitu Hendra Hilman Business Breakfast, khusus buat Anda para pebisnis, para CEO, para entrepreneur, yang setiap harinya, bahkan setiap pagi harus memotivasi diri sendiri, memotivasi tim, mengarahkan bisnisnya sehingga lebih terfokus, lebih terarah, supaya perkembangannya bisa lebih cepat. Nah tugas saya sebagai bisnis coach adalah saya memberikan tips-tips buat Anda tentang bisnis, tentang leadership, tentang marketing, tentang sales, dan banyak hal-hal yang saya akan sampaikan setiap pagi di channel YouTube saya Hendra Hilman. Anda bisa komen di bawah, atau Anda bisa like, dan juga jangan lupa subscribe, dan Anda boleh share ke teman-teman Anda, karena sharing is scary. So, sampai jumpa di Business Breakfast bersama saya Hendra Hilman. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman di channel YouTube Hendra Hilman, khususnya di video kali ini saya akan share mengenai 3 strategi khususnya untuk di bisnis jasa, cleaning service, atau car wash, salon, ya. Nah khususnya di bisnis jasa education, ya. Nah bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, dan jangan lupa Anda bisa subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Oke, langsung saja. Nah ada 3 strategi supaya Anda bisa mendapatkan transaksi lebih banyak daripada klien-klien ataupun customer Anda. Nah contoh, ya kalau Anda misalnya di bisnis cleaning service, ya, apapun itu di cleaning service. Cleaning service adalah salah satu jasa yang saat ini mungkin banyak sekali dilakukan oleh beberapa pemilik bisnis, dan juga tentunya banyak perusahaan-perusahaan yang juga membutuhkan jasa cleaning service. Mungkin ada beberapa yang sudah lakukan ini, tapi kalau Anda sudah lakukan ini, Anda bisa menjadi, bisa menguatkan lagi ataupun Anda bisa tajamkan lagi, Anda bisa improve lagi strateginya, karena strategi ini sangat-sangat efektif. Yang pertama, reminder system. Reminder system adalah, misalnya contoh Anda punya cleaning service, biasanya kalau misalnya Anda service AC gitu kan, maintenance AC ke beberapa perusahaan, misalnya oke Anda datang ke satu perusahaan, Pak ini ada 20 unit nih, kita mesti maintenance, mesti dibersihkan, mesti dirawat, dan sebagainya. Nah untuk next maintenance service, mungkin misalnya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, ada system reminder. Sehingga buat si customer tersebut, ya, usernya terutama siapa nih, misalnya di operation ataupun di GA division, ya, general affair division, mungkin di situ kita harus punya satu sistem, sehingga membuat si GA-nya akan lebih ingat tentang service berikutnya. Karena buat mereka juga penting kalau perawatan AC itu bisa mendukung kenyamanan, ya, dan juga secara sirkulasi udara di dalam perusahaan tersebut. Jadi, reminder system juga perlu dilakukan, ya, supaya bisa dilakukan maksud saya, sehingga bisa ada satu reminder buat si perusahaan ini, untuk bisa melakukan service berikutnya. Ya, ini bisa berlaku untuk beberapa bisnis apapun, ya, khususnya yang jasa, ya, reminder system. Do you have reminder system? Apakah Anda punya reminder system buat customer Anda? Apakah reminder systemnya cukup praktis dan bisa membuat customer ingat tentang bisnis Anda? Nah, salah satu reminder systemnya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan satu tips secara rutin, secara konsisten, Anda bisa mendapatkan dua benefit. Pertama, reminder system buat si customer. Kedua, Anda bisa juga membrandingkan bisnis Anda dan produk Anda dan jasa Anda. Misalnya Anda sistem reminder-nya secara satu program yang sudah set up, ya, dan langsung dimasukkan ke dalam sistemnya kita, ya. Pak, Bapak langsung dimasukkan ke sistem kami. Nanti kita akan ingatkan, ya, sebulan sebelum maintenance berikutnya, sistemnya sudah masuk ke kami. Nah, terus, Pak, Bapak juga bisa follow Instagram kita, ya, atau bisa dapatkan newsletter secara rutin dari email, ya, kalau Bapak misalnya memberikan emailnya. Sehingga kita bisa berikan secara rutin, ya, sambil kita remind, sambil juga kita memberikan semacam konten-konten, edukasi, tips, sehingga mereka selalu ingat tentang produk kita dan perusahaan kita. Nah, pertanyaannya berapa banyak perusahaan cleaning service yang melakukan secara rutin, edukasi, ataupun secara rutin memberikan konten-konten, baik secara email, ataupun secara misalnya Instagram. Kalau follow Instagram yang jelas, pasti memberikan konten untuk customer Anda bisa mengerti atau melihat tips-tips dan edukasi tentang bisnis Anda dan layanan Anda. Itu yang pertama, strategi reminder system. Strategi yang kedua adalah menyimpan informasi penting tentang customer Anda. Anda di bisnis skincare, Anda di bisnis sulam alis, ataupun eyeless, gitu ya. Nah, apakah Anda menyimpan data-data penting tentang customer Anda? Apakah customer Anda punya alergi, umur berapa, kondisinya seperti gimana, kondisi matanya gimana, apakah Anda punya informasi penting itu? Berapa banyak dari bisnis-bisnis eyeless atau bisnis-bisnis skincare, sulam alis, dan sebagainya salon yang memiliki informasi penting tentang customer? Ya, biasanya kan kalau customer datang, datang-datang aja, gitu kan. Anda servis mereka, Anda catat datanya, paling nama, nomor telepon, gitu kan. Tapi apakah Anda menyimpan informasi penting tentang mereka? Lebih detail, lebih detail. Ibaratnya kalau misalnya Anda bisnis, kalau kita lihat ya, kita datang ke dokter, dokter gigi, atau dokter apapun, pasti mereka menyimpan data-data penting tentang kita. Dokter mata, dokter telinga, dan sebagainya. Pasti mereka menyimpan data-data penting, bukan hanya nama dan nomor telepon dan email, dan Instagram, tapi lebih detail daripada itu. Maka saya sarankan adalah Anda, khususnya di bidang jasa, jangan hanya menyimpan data, cuma nama dan alamat, dan juga mungkin ataupun nomor telepon saja. Tujuannya cuma untuk bisa engage dan memberikan promosi. Jangan seperti itu. Fokus kepada value yang bisa Anda berikan lebih kepada customer. Berikan Anda harus catat beberapa informasi penting dari customer tersebut. Dan customer tentunya akan senang, karena mereka merasa lebih dipersonalisasikan, lebih diperhatikan secara lebih detail. Ibu, sudah pernah ke dokter mana saja, kondisi kulit ibu seperti apa, sudah pernah makan obat apa saja, misalnya gitu kan, ada alergi apa enggak. Ada detail seperti itu, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bahkan misalnya orang tersebut datang ke salon, ditanya, ibu sudah pernah ada perawatan rambut apa, catnya gimana, sudah pernah pakai cat apa saja, berapa sering melakukan ini, rontoknya gimana, ada informasi, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada checklistnya, sehingga membuat customer yang tadinya cuma datang ke salon, cuma ya mau kerembat, mau potong rambut, atau mungkin mau apapun, ada pertanyaan-pertanyaan detail. Nah, pertanyaan buat Anda, jika kita memiliki informasi yang lebih detail tentang customer, akankah membantu kita untuk bisa mengetahui dan ada engagement kepada customer tersebut, untuk kita bisa follow up lagi. Tapi kalau kita cuma punya nomor telepon dan cuma punya nama saja, gimana engagement-nya? Gimana follow up-nya? Ya Pak, apa kabar Pak? Bu, apa kabar Bu? Terus gimana? Gitu doang. Pak, kebetulan kita ada promosi. Well, ya gitu-gitu aja, biasa-biasa aja kan. Tapi kalau kita punya informasi lebih detail, lebih mudah untuk kita bisa melakukan follow up. Dengan lebih mudah melakukan follow up, dan customer juga merasa ini penting, dan dia harus tahu itu, lebih mudah buat mereka akan transaksi kembali. Itu poin saya. Jadi, strategi ini adalah bagaimana kita bisa memiliki informasi penting tentang customer, memudahkan kita untuk follow up customer-kustomer yang sudah pernah beli dan transaksi di bisnis kita. Anda punya toko retail, toko aquarium misalnya begitu kan. Ya kan? Nah, Anda perlu nggak mendapatkan informasi penting tentang hobinya apa, sukanya gimana, ikan-ikan yang dia suka seperti apa, aksesorisnya apa aja. Apakah Anda perlu memiliki informasi itu? Pertanyaannya begini, jika Anda punya informasi lebih banyak tentang customer tersebut, lebih mudahkah Anda memberikan penawaran ataupun spesial promo, ada paket-paket yang Anda bisa berikan dan Anda bundle, supaya bisa memberikan satu value pada customer? Pastinya iya. Right? So, itu adalah strategi kedua. Strategi ketiga adalah plan for the next purchase. Plan for the next purchase. Jadi, kita planning untuk pembelian berikutnya. Nah, di tips pertama tentang bagaimana kita memiliki satu, tadi ya, pertama adalah kita punya satu strategi, untuk bagaimana kita bisa memberikan reminder system. Nah, di strategi ini kita juga bisa memberikan plan for the next future, dan kita bisa kasih spesial offer. Dan spesial offer-nya bisa macam-macam, bisa voucher, bisa diskon. Pokoknya ada satu spesial offer pada plan for the next purchase. Jadi, kita sudah punya planning-nya, kita tahu bahwa customer tersebut akan balik lagi. Maka kita kasih semacam. Tadi yang pertama, reminder system. Yang ketiga ini, strateginya adalah, kita bukan hanya reminder system, tapi kita punya satu voucher, punya satu diskon khusus, satu spesial offer untuk pembelian berikutnya. Pertanyaan buat Anda, spesial offer apa yang bisa Anda berikan kepada mereka, supaya mereka mau balik lagi? Anda punya bisnis car wash. Kalau bisnis car wash, biasanya customer datang untuk mencuci mobil. Ya, mobilnya secara, ya mungkin misalnya cuci-nya, Anda bisa buat paket, basically. Kenapa masih buat paket? Basically begini, kalau Anda punya bisnis, customer datang ke bisnis Anda, ada paket sama enggak ada paket, beda apa enggak? Tentunya beda. Apa bedanya? Coba Anda pikirkan. Customer datang ke bisnis Anda, ya, saya mau cuci mobil, oke Pak, silakan Pak, mobilnya ukurannya apa saja, ini saya kecil, medium, oke Pak, untuk yang kecil, ini cuci, sesekian, beres. Atau mereka, mungkin Anda enggak punya itu pun juga, enggak punya tipe mobil. Ya, kalau mobil besar, harganya segini, mobil kecil segini, medium segini, enggak punya itu juga. Pokoknya udah, cuci mobil selesai. Harga sekian, net, flat. Ya, mau 40 ribu, 50 ribu, terserah Anda. Pokoknya harganya flat dan net. That's it. Nah, bayangkan kalau Anda punya paket. Pak, ini ada paket untuk basic, paket untuk yang lebih pro, ya, lebih profesional, cara mencucinya dan sebagainya. Ini adalah paket yang platinum. Pertanyaan buat Anda, mana yang akan lebih berdampak kepada transaksi jumlah rupiah yang Anda bisa dapatkan? Jual polos-polos atau ada paketnya? Jelas-jelas ada paketnya. Nah, Anda pikirkan paket-paket apa saja yang Anda bisa berikan kepada customer Anda yang datang pada saat pertama kali. Of course, the paket itu ada satu persepitor sendiri. Ya, kenapa McDonald's melakukan itu terus? Kenapa KFC melakukan itu terus? Kenapa beberapa fast food, ya, restoran, dan sebagainya, cafe melakukan paket-paket? Why? Why is it? Because paket sangat-sangat efektif. Jadi, ini strategi untuk Anda bisa lakukan di bisnis apapun, right? Setelah paket, tadi strategi saya adalah bagaimana Anda bisa memberikan special offer untuk next purchase. Nah, pertanyaan buat Anda, special offer apakah yang bisa Anda berikan kepada customer Anda setelah mereka bertransaksi kepada Anda? Macam-macam special offernya. Tapi apa yang bisa cocok untuk customer Anda? Coba Anda pikirkan. Apakah voucher? Apakah diskon? Apakah mungkin gratis ini, gratis itu? Coba Anda pikirkan. Tapi poin saya adalah Anda harus memberikan semacam special offer untuk customer-customer yang sudah transaksi di bisnis Anda sehingga membuat mereka akan kembali lagi. Dan pertanyaan buat Anda begini, mahal nggak untuk membuat customer itu balik? Atau membuat customer, mendatangkan customer ke bisnis Anda itu mahal apa nggak? Coba ada itu. Contoh, Anda harus promosi. Itu berapa promosinya? Harus pasang iklan. Ya, itu berapa? Harus mungkin kalau misalnya digital, harus juga pasang iklan, pasang konten. Ya, bisa jadi Anda mungkin juga harus investasi untuk branding. Ya, investasinya tentunya. Mahal nggak? Ada harganya. Tapi itu investasi. Sekali lagi ya, if you know the investasi, bagaimana cara Anda bisa mendatangkan customer dan Anda untung di situ. Saya udah pernah jelasin di video saya bagaimana cara Anda mendatangkan customer dan Anda bisa untung di situ. Ya, berarti Anda pertanyaannya adalah berapa banyak Anda akan spend alokasi budget untuk bisa mendatangkan customer kalau Anda tahu bahwa perinvestasinya untung. Nah, pertanyaan buat Anda begini. Kalau Anda lakukan special offer untuk customer yang sudah transaksi dan balik lagi, Anda bisa lihat lebih murah mana? Ya, lebih murah mana Anda membuat orang yang belum tahu tentang bisnis Anda datengin mereka? Itu harus ada investasi. Nah, lebih murah mana investasinya? Ya, kalau Anda cuma membuat special-special offer dan untuk customer-customer yang reguler bisa datang lagi. jelas lebih murah yang mana? Anda hitung sendiri. nah, pertanyaan buat saya, buat Anda begini. Ya, pertanyaan saya buat Anda begini. Anda perlu nggak mendatangkan customer ke bisnis Anda? Perlu, ya. Dan itu harus Anda hitung. Mempastikan untung, ya. Itu namanya the concept of buying customer. Dan, untuk customer-customer yang reguler, Anda juga perlu melakukan satu special offer ataupun promo dan sebagainya untuk mereka balik lagi. Pertanyaan buat Anda, lebih mahal mana atau lebih rugi mana promo yang Anda berikan kepada customer dibandingkan dengan customer yang sudah datang nggak balik lagi. Mana yang lebih rugi buat Anda? Customer udah datang nih, tapi nggak balik lagi karena nggak ada promosi. Anda bilang, aduh, mahal nih. Mesti kasih promo, mesti kasih apa, segala macam. Ini saya mesti harus cut margin saya, khususnya bagi Anda yang di produk ya, yang punya produk ya. Kalau yang jasa mungkin marginnya lebih besar, ya oke lah, masih punya budget. Tapi beberapa yang produk, aduh, saya harus potong lagi diskon segala macam, promo, kayaknya udah nggak ada margin. Coba pikirkan buat Anda. Kalau dalam sebuah bisnis, pastinya yang dicari adalah keuntungan. Coba Anda hitung dulu, ya. Mana yang lebih untung buat Anda? Customer balik lagi, memang harus kasih sesuatu ya, untuk mereka balik lagi. Belum tentu harus diskon, bisa jadi sesuatu yang gratis dan Anda pun bisa mendapatkan gratis dari supplier Anda, misalnya gitu kan. Dan Anda bisa kasihkan mereka gratis juga, bisa jadi, tanpa harus Anda keluar budget khusus. Tapi pertanyaannya adalah, mana yang lebih rugi? Ya, customer nggak balik lagi? Atau customer, Anda kasih sedikit promo, diskon, segala macam, tapi customer balik lagi. Dan kalau customer balik lagi, bisa jadi mereka mungkin Anda bisa upsell lagi, bisa cross-sell lagi, sehingga bisa transaksi lebih banyak. Nah, itu poin saya. nah kesimpulan buat Anda adalah, mau Anda di bisnis jasa ataupun Anda di bisnis yang menjual produk langsung, ya, Anda bisa lakukan tiga strategi ini. Tapi ini khususnya memang cocok lebih untuk jasa. Satu, reminder system. Ya, kedua adalah tentang apa tadi? Bisa informasi penting tentang customer. Ketiga adalah bagaimana kita bisa memberikan special offer untuk next purchase. Semoga bisa membantu Anda. Sukses selalu. Take care dan salam pengusaha.